bakso nya hmm lembut banget terus kalo kalian mau liat nih dalemnya ini gak cuma kulitnya aja kakap tapi dalemnya ada lagi ada isi daging, ini daging kakap atau apa yang liat nih tuh keliatan kan ada double layer ini yang pertama terus ini isianya nih yang kedua ketemu lagi bareng Andri dari channel makan keliling nah berhubung ini episode lebaran jadi selamat hari raya idul fitri buat yang merayakan mohon maaf lahir dan batin nah sekarang yang kali ini cuma di dua tempat aja ke rumah makan mahkota yang dahulu namanya Tiongsan sudah dari 1937 dan sudah 3 generasi terus mampir juga ke mie ayam bangka Pak Harun ini yang dulu yang sebelumnya udah pernah nonton mie ayam bangka Pak Apo nah ini katanya Pak Apo dulu pernah kerja bareng Pak Apo sama Pak Harun joinan bikin mie ayam bangka terus sekarang split nah ini mampir ke dua tempat langsung aja ke sana ya ikutin videonya sampai selesai ini abis ke Tiongsan alias rumah makan mahkota ini restonya sudah dari tahun 1937 sampai sekarang sudah 3 generasi wah ini udah jaminan mutu yang di daerah Malioboro tau rumah makan Tiongsan aka rumah makan mahkota di Jalan Paceksan wah ini nyobain beberapa menunya wah banyak banget ini ada lumpia udang terus ada mie kakap ada ayam mahkota capcai goreng sama bakso kakapnya punya mahkota sudah gak sabaran buat cobain wah dari yang mana dulu ya dari baksonya dulu aja ya cobain bakso kakapnya bakso kakapnya liatnya gede banget tuh ini padahal sendoknya kan sendok so besar ya tuh dapetnya segini bakso kakap ini satu porsi dapetnya liatin satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan mantap banget taruh sini kuahnya wah ada tongserinya juga sedap sedap banget bakso kakapnya dari mahkota sisipin kuahnya dulu wah kuahnya nyelakam ini sekiru banget baksonya hmm lembut banget terus terus kalo kalian mau liat nih dalemnya liatin bagian dalemnya ini gak cuma kulitnya aja kakap tapi dalemnya ada lagi ada isi daging ini daging kakap atau apa yang liat nih tuh keliatan kan ada double layer ini yang pertama terus ini isianya nih yang kedua enak banget bakso sama kuahnya wah wah jos banget berikutnya cobain capcai gorengnya liatin ini capcainya ini ada kekiannya terus ini ada bakso wah ini kayaknya ini bakso ikan ini bakso apanya gak tau ada baksonya juga terus wah ini capcainya bener-bener kumplit rasanya nih kumplit banget plit, 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 plit oh ayamnya nih ini nih ayamnya nih ada ayamnya juga aduh sudup biang cobain kekiannya ya kekiannya dulu kekiannya lembut banget ini kayaknya ini kekiannya kekian ayam enak kekiannya kok ada udangnya juga sayurnya tomat wortel cobis sama ini penasaran nih baksonya bakso apa ya taruh sini juga ayamnya tuh ini bakso ikan bakso ikannya taruh sini sama kekiannya sip kumplit bianget nih sayur ayam kasih nasi tuh ini cobain baksonya yang tadi coklat oh ini bakso goreng bakso goreng dan ada udangnya tuh tuh bakso goreng kecil nih bakso ikannya hmm bakso gorengnya ada udangnya bakso ikan ini juga ada udangnya jadi udangnya sebagian besar masuk ini yang jadi signature dishnya dari Tiong San mie kakap wah liat ini mie kakapnya wuh gede-gede nih mie kakapnya Tiong San hmm hmm liat ini mie-nya mie kakapnya Tiong San gede banget wah panjang hmm hmm kalau ini mie kakapnya benar-benar lembut banget lembutnya lembut banget lembut banget ini salah satu yang most recommended lembut kalau kalian cari mie kakap ayam mahkota kermesannya banyak ayamnya juga tanpa tulang wow ticipin ya ini harusnya makanya disana biar pas masih panas-panas ini soalnya take away makan dirumah jadi mungkin udah agak dingin hmm bumbunya crispy enak ini aku yakin kalau makan di tempat yang akan mencukupi tempat sayang take away aduh nasi pakai kermesan pakai ayam mahkotanya yang terakhir mau di coba ini lumpia udang lumpia udang dari mahkota tuh ada sambalnya tapi ini gak pakai sambal dulu ya hmm kalau lumpia kan biasanya gak padat ya kalau ini padat ini lumpianya mahkota lumpia udangnya mahkota tuh lihat nih padat banget kocok sambal nih sambalnya ini kombinasinya sama lumpianya joss mahkotas-kotas dan pedes dari semuanya ini ini enak banget jaminanmu tuh dari 1937 tiga generasi wah tapi ini aku penasaran yang satu ini baksonya itu ada layer dua layer dagingnya ayam apa sapi ya hmm ini tuh kalau yang baksonya tekstur ikannya itu terasa banget kocok pesambal satu lagi Tiongsan gak cuma ada makanan yang dimasak tapi juga ada frozen ada kekian frozen sama ada lumpia udang frozen yang tadi aku makan juga ini yang mie ayam bangka pak harun nih jadi mie ayam bangka pak harun itu dulu cuma 3500 satunya satu mangkok tapi porsinya gak begitu besar dulu dulu banget terus sekarang berkembang tapi tetep rame satu porsi mulai 8.000 aja mie ayam biasanya yang polis itu cuma 8.000 itu udah rame banget dan ini selama covid ini baru buka bulan april kemarin april kemarin baru buka pertengahan terus kalau gak salah ya pertengahan baru buka sekarang udah mulai buka lagi di dalam juga bisa dine in tapi gak ada meja tengahnya jadi bener-bener letter U ngelakan di sana tebaran bukan gak pak? tebaran gak udah buka? buka ya? H plus 2 itu tuh gak juga belum matang itu sama yang itu sama yang iya 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 awet ya pak dari pertama buka dulu dari pertama dulu buka awet sampai sekarang hehehe jadi 5.000 ya ini 6.000 ya? iya gak ini 4.000 ya? 4.000 ya? oh di sana tuh 2008 2008 2008 iya iya oh ini 2008 2008 ya 2008 iya iya 2008 iya 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 oh también comparah ini kalau lain komplet yk jeji ini komplet kalau ini komplet iya yang belum ada pangsitnya berapa? jelas ini tadi beli yang jumbo komplit jadi pakai bakso pakai pangsit ini bakso nya di sini pangsitnya di dalam sama dapat sambal sama saus tapi nggak suka pakai saus jadi ini sambalnya aja ya tak soalnya dulu tuang di sini ini ayam jumbo nya ini ayam jumbo itu satu setengah porsi ini ayam bangka Pak Harun dan ini salah satu mie ayam bangka yang secara ofisial sudah punya sertifikasi halal tuh ini nya harusnya dari ini ya tapi nggak berani selama covid makan di tempat karena penuh itu kerumunan ayamnya udah dicop terus ini pangsitnya nih pangsitnya biar lebih enak dimakan tak masukin ke kuah dulu ya tarik masukin ke kuah dulu biar lebih moist sedikit kalau tadi disana langsung dibuat dimakan tuh ini toge nya nih ada toge nya juga nah ini biar lebih kerasa dicampur dulu lagi soalnya kadang-kadang turun bumbu nya turun ke bawah ini merikanya terasa terus gurihnya enak loh amin juga ini loh amin ini cikibit ini jumbo nya 17.000 porsinya lumayan sih yang ngeliat ya ayamnya udah dicop halus banget tuh temennya enak luar biasa sawi nya juga tak masukin sini biar moist terus coba ini nih mumpung udah ngangkat sini pangsitnya maksudnya tebel sama ada mungkin ada sedikit tulangnya di dagingnya di dalam pangsitnya nih jadi ada di dagingnya juga gak cuma kulit aja nah bakso nya lihat ini bakso nya kecil tapi ini bakso nya lumayan sih padet bakso sapinya mie nya kayak kurang kuah karena take away biasa kalau mie ayam take away rata-rata sih pasti mie kuahnya langsung memuap memuap memuai makasih air dikit nah gak pake sendok pake gini aja wow sip jadi nah sedikit lebih moist daripada yang tadi kasih sambel sedikit dulu aja yang sini buat ngerasain sambelnya cocok apa enggak sama mie nya sambelnya sambelnya bersama sedikit ada sedikit es di sini ya jadi agak ada sedikit asemnya yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati